Bila Dinda ini, dia paham porsi istri sebagai istri Kucing kutelung Hei lagu anak kita tuh Tadi kamu ngopin apa? Ass Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kita terlalu soalat sih Kita mau main games selanjutnya Yaitu, Ungkap Isi Hati Sebenernya aku paling gak suka games ini Kenapa? Karena aku gengs jarang ya Tapi gak apa-apa ya buat seru-seruan bareng sama sobat grip di rumah Jadi aturan mainnya Misalnya nih kalau gilirannya Aku yang ditanya-tanya sama hostnya Dinda pake ini dan dengerin musik Jadi Dinda gak bisa denger apapun yang aku sampein ke Dinda Tuh, oke kita langsung aja buat main Siapa nih pertama? Kamu pilih musiknya sendiri So bad So bad Nanti ada iklannya dulu Gak apa-apa yang penting iklannya gak diem-diem doang kan? Yang penting kan poinnya kedengerannya Gak boleh kedengeran kan ya? Kencengin banget aja Ini moodnya serius atau gimana nih? Serius Oke masih beneran gak ya? Coba ngomong Coba ngomong yang Gak kedengeran Masih ya? Masih ke diran ya? Jadi Lagu apa ya? Coba ntar dulu Lagu apa yang berisik banget ya? Lagu apa nih? Apa ya? Lagu 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 berisik aja bilangnya Lagu berisik? Lagu berisik Lagu berisik Channel Dawud Coba ya Harus diginiin dia Coba ngomong lagi Yang Jadi Dinda itu orangnya adalah Enggak sih Kita mulai ya Kita harus ditekan gini Kalau enggak kedengeran Pelan-pelan suaranya Suaranya siapa? Bisa kedengeran Orang Palembangnya keluar Oke, aman ya Kita mulai di pula Pertama yang pertama Apa yang paling karewa yang suka dari orang Kak Dinda? Dinda How itu Banyak banget Udah mulai? Salah satunya Dinda ini Dia mau belajar Itu yang kagumin Dari yang mungkin dia tidak bisa apa-apa Jadi bisa jauh lebih tahu dari apa-apa gitu Mungkin dulu punya Momen dimana orang soal Indomie aja diributin Padahal waktu itu dia cuma bercanda-bercandaan doang Tapi dari Hujatan orang-orang itu Dia jadi makin semangat Buat belajar apa-apa Kayak gitu Dan ya aku seneng dari Dinda juga Dia Menghargai aku sebagai suami Kadang tuh Kalau misalnya Wanita karir Problemnya orang menikah Seseorang laki-laki menikah dengan wanita karir Dia pasti ada rasa Deg-degannya karena Dia udah punya duit sendiri Dia udah punya karir sendiri Dia bisa beli apa Apapun sendiri gitu kan Tapi Alhamdulillah Dinda ini Dia paham Porsi istri Sebagai istri Dia paham Walaupun dia beli apa-apa Walaupun pakai duitnya sendiri At least kayak gitu Tapi dia harus butuh ridho suami Dan itu yang aku ajarin dia Dari awal menikah Dan Alhamdulillah Dia tidak melihat ini sebagai Digurui Tapi emang Dia ngerasa ini adalah Sesuatu yang disampaikan suami Ke seorang istri Oke Oke lanjut Pelajaran apa Yang karemba yang dapatkan Saat meminja rumah tangga Bersama kak Dinda Pelajaran Setelah berumah tangga Itu banyak banget Mulai dari Mungkin sebelumnya Karena aku gak mau ribet ya orangnya Kalau misalnya Aku A A B Tapi Setelah aku menikah Aku belajar Bahwasannya Tidak selamanya Hal benar Akan selalu benar Tidak selalunya Hal salah Akan selalu salah Karena Kadang tuh kita ditempatkan Di posisi Bertemu dengan orang yang dibesarkan Dengan keluarga yang berbeda Background yang berbeda Culture yang berbeda Kayak gitu Jadi Jadi belajar nih Semua itu tergantung waktu Hal benar Gak selamanya benar Kalau misalnya Kita tempatkan Di waktu yang salah Jadi belajar Toleransi sih Oke Dua terakhir kak Apa yang Karemba yang ajarkan Dan kadinga ajarkan Untuk anak Masa depannya Yang kita berdua ajarin Kita berdua selalu bilang Buat Syaka Mereka banget sih Syaka ini Nak Harus jadi Bisik banget ya Kan ini mode serius Oke kita berdua selalu Ngejarin Syaka Yang baik-baik ya Kita selalu bilang Ke Syaka Nak Kamu harus jadi orang yang baik Sukses itu Adalah bonus Tetapi Yang penting Kamu punya semangat Untuk memperbaiki diri Dan kamu punya semangat Untuk membantu orang Karena Banyak dari orang-orang Yang sekarang Yang sukses Tapi dia melupakan Orang-orang sekitarnya Jadi Semoga kamu bisa menjadi Anak yang Baik Kita sebagai orang tua Insya Allah Selalu bisa memberikan Yang terbaik Dari segi pendidikan Dari segi Segalanya Kayak gitu Tetapi Satu lagi Yang kita selalu berdoa Buat Syaka Semoga Syaka adalah orang yang beruntung Karena gak semua orang beruntung Terakhir Kak Oke Udah mau habis lagunya Terakhir Kak Ungkapin hal apapun yang mau Kak Rembay ungkapkan Untuk Kak Dinda Lokus Dinda Sudah? Aku berharap Kita berdua akan selamanya Kita berdua jodoh hidup semati Karena Kamu lihat Takut bisa baca mulutnya Karena Memindah rumah tangga itu Gak gampang Tapi aku yakin Kita berdua bisa Karena Di awal niat kita Sudah benar Kita mau menikah Karena ibadah Dan Alhamdulillah Makin kesini Makin didekatkan Sama orang-orang baik Sama orang-orang yang selalu ingetin Alhamdulillah keluarga kita Berdua saling sayang Dan semoga Kita berdua Gak capek untuk belajar Karena namanya Hidup itu Belajar seumur hidup Dan Semoga nanti kita kelak Berkumpul di surganya Allah Sama Abis lagunya Abis lagunya Abis lagunya Abis lagunya Abis lagunya Amin Amin Selesai gak Pas Udah gak usah tambah lagu lagi Udah udah selesai Pas banget Abis Pas banget ya Bala gak diukur loh Tapi harus ditekan banget Ngomong-ngomong kamu sayang Banyak lah pokoknya Nela karisma Aku udah nela karisma Bentar sayang Kok panjang banget ya Jawabannya panjang ya Aku gak tau Pamer bojo aja ya Coba tes suara dulu kak Yang Yang Generan gak suara aku Yang Kok tadi aku harus diginiin ya Oke Yang pertama Apa yang paling Kamu suka Kak Dinda suka Dari karembaya Kak Kalau Re itu Orangnya Apa ya Aku menikah Sama Orang yang Bener-bener Menyempurnakan Hidup aku sih Karena Aku ngerasa Kurangnya aku tuh Banyak banget Dan Allah Kasih dia Yang bener-bener Melengkapi Kurangnya aku Jadi Apapun Yang Aku gak ada Itu dia pasti ada Apapun yang aku gak bisa Dia pasti bisa Jadi definisi Menyempurnakan hidup Pelajaran apa Yang Kak Dinda dapatkan Saat membina rumah tangga Bersama Karen Bayang Pelajaran apa Pelajarannya Banyak banget Salah satunya Tentang Jadi selama Selama aku hidup Sebelum menikah Sama Ray Aku tuh Juga termasuk Perempuan yang Sangat sayang dengan keluarga Setelah menikah Dan setelah ketemu Sama Ray Itu bener-bener Ditambah lagi nih Berkali lipat Dia mengajarkan aku Untuk bener-bener sayang Sama keluarga Yang Yang Lebih-lebih lagi Itu seperti apa Aku kira Cuman aku doang Yang maksimal Ternyata ada lagi Yang lebih-lebih Bisa Menjaga Menyenangi keluarga Atau Melakukan Apapun untuk keluarga Ya itu Ray Jadi itu pelajaran Yang sangat berharga Yang aku ambil Oke Dua terakhir ya Aku pendek-pendek ya Kok dia panjang-panjang ya Iya Suai panjang ya Apa yang akan Kita indah Yang pengen aku Ajarin Aku tuh pengen banget ya Anakku itu Yang pertama Dia Sekolah Sekolahnya itu Yang Yang emang Sesuai dengan Apa yang dia Apa yang dia Pengen Apa yang dia Minat Aku Dari dulu Sama Ray Itu udah Selalu bilang Yang aku pengen Satu hal yang Bener-bener Pengen banget Anak kita Terus bahagia Ketika dia Bahagia Dia bisa tahu Minatnya dia Apa Dia bisa tahu Masa depannya Akan dia pilih Itu seperti apa Dia bisa tahu Apa yang harus Dia lakukan Kerjaannya Dia seperti apa Di sisi lain Aku pengen Syakah Menguatkan Tiang agamanya Pengen Siapa tahu Insyaallah Syakah Bisa menjadi Hafiz Quran Aku sama Ray Tinggal mengenalkan Itu dulu Ke dia Dan mudah-mudahan Dia Langsung Terparik banget Karena kan Nggak mudah Untuk mengenalkan Menjadi Hafiz Quran Itu ke anak kan Karena kan pasti Namanya anak zaman sekarang Dia pengennya main Atau misalkan Internet Ngapain lah Nonton-nonton di internet Nah gitu ya Nah sementara Kalau untuk Syakah ini tuh Aku pengen Ya Aku coba kenalkan Mengenai agama Mengenai Hafiz Quran Seperti apa Ke Syakah Kemudian Gimana caranya itu Kita cari tahu Kucing Kutelung Hei lagu anak kita tuh Dari sisi Mana nih Yang bikin dia tuh Tertarik Untuk masuk Dan menjadi Hafiz Quran Itu sendiri Dan sisi-sisi lainnya Seperti hobi Misalnya Kayak Entah itu Bulu tangkis Entah itu Karate Karena Syakah ini Termasuk anak yang aktif Aku sebenarnya Udah bisa lihat dia Dari Pas di dalam perut Udah kelihatan tuh Di USG Dia Nendang-nendang mulu kan Nah pas sudah lahir pun Dia juga termasuk Yang gak bisa diem Cukup aktif Makanya kita pengen Aktifnya dia Ini tuh Disalurkan ke hal-hal yang positif Olahraga itu tadi Gitu sih Jawabannya sama gak ya Tadi nanya itu juga Terakhir ya Kak Ungkapin hal apapun Yang mau Ungkapin kadinga Untuk karing bayang Sayang Aku gak mau nengok Aku mau bilang Pertama Makasih banyak Sama kamu Karena Kamu sudah Terjuang Dan memilih aku Untuk menjadi Pendamping kamu Selama Sisa hidup kamu Terima kasih Sudah mengerti aku Sudah mau menerima aku Sudah mau Apa ya Memaafkan segala Kurangnya aku Dan mengajari aku Pastinya Dan maafkan aku Belum bisa Menjadi istri yang Terbaik Belum bisa terlalu Masak Belum bisa Menjadi ibu yang baik Buat siaka Suka salah ngomong Di depan orang Suka salah Tangget Pokoknya banyak banget Kurangnya aku Di depan Kamu Dan Kurangnya aku Selama ini Dan Semoga kamu Bisa terus Sabar sama aku Bisa terus Sayang sama aku Dan semoga Kita berdua Bisa sampai Maut memisahkan Amin ya Allah Amin ya Allah Kucingku telur Oh udah 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 Kucingku telur Kucingku telur Yeay Udah nih Aduh Aku ngerasa Jawaban aku tuh Pendek banget Dan aku ngerasa Jawabannya Ray itu Panjang-panjang banget Oh iya Karena Ya menurut aku ya Menurut aku Aku lama banget Dengerin lagunya tadi Oh iya Aku tadi berapa kali Janji lagu sih Oke Nah buat temen-temen Games kita udah selesai Yeay Ungkap isi hati Tadi kamu ngopin apa? Eh? Tadi kamu dulu deh Tadi apa? Nonton aja Oh iya pokoknya Temen-temen Nonton aja Pokoknya Kalau misalnya ada salah-salah Ketari kita Maaf Ambil baiknya Buang buruknya Dan Seru banget ya Nggak berasa kita udah Ngobrol Main games Udah main games Tiga kali Sesi games yang berbeda-beda Seru banget Thank you udah ngikutin keseruan kita Dan yang paling penting Jangan lupa nonton Cinta Subuh Tanggal 19 Mei 2022 Di seluruh Bioskop Indonesia Sampai ketemu lagi Sampai ketemu dengan Angga dan Ratih Di Bioskop Kesaingan kalian Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Green